Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara sepanjang semester 1 di tahun ini mencapai 886,9 triliun rupiah dan angka tersebut tumbuh 9,1 persen secara tahunan. Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan negara sepanjang semester 1 2021 sebesar 886,9 triliun rupiah tumbuh 9,1 persen secara tahunan. Pencapaian tersebut setara dengan 50 persen dari target penerimaan negara hingga 2021 sebesar 1743,6 triliun rupiah. Seluruh pos penerimaan negara mencatatkan kinerja Jemberlang di semester 1 2021. Pertama penerimaan pajak mencapai 557,8 triliun tumbuh 4,9 persen secara tahunan. Angka tersebut setara dengan 45,4 persen dari target sebesar 1.229,6 triliun rupiah. Kemudian realisasi penerimaan biaya cukai selama semester 1 2021 sebesar 122,2 triliun rupiah tumbuh 31,1 persen secara tahunan. Pencapaian itu pun setara dengan 56,9 persen dari target sebesar 215 triliun rupiah. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak tercatat 206,9 triliun rupiah belonjak 11,4 persen secara tahunan sebesar 185,7 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rahar Jopatmo, IDX Channel.